Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Andalas Gibon Oke teman-teman Disini saya berada di Tempatnya Mas Panjul Mas Panjul Di bawah Pohon sancang yang sangat rimbun Nah ini orangnya Halo Mas Panjul Halo Disini saya melihat Ada programan split Split trunk Seperti ini Split trunk Yang sangat unik Sudah Terprogram sangat rapi Nah disini Kali ini saya akan Membuka Ini apa Sungkup ya Dari split trunk Ini usianya Sekitar Satu minggu Di tempatnya Mas Panjul Seperti ini Seperti ini Seperti ini Oke ya Ini Kondisinya Yang Istimewa 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 Ini Seperti terang Ini Sini Bahan-Bahan yang akan dibuat ya Seperti ini 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 Masih Mengandung Banyak air ya Yang seperti ini Ini Tandanya Pohon ini Sangat subur ya Nah Seperti ini Nah disini Juga ada ini Di bawahnya Saya buka dulu ya Saya buka dulu ya Ini Ini Seperti ini Seperti ini Wah Sip 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 Terprogram Rapi Ini ya Hadi ya iya oke kali ini saya akan belajar ya untuk membuat servet trunks oke teman-teman ya ini sudah saya bela menjadi empat bagian ya seperti ini maaf ini enggak prosesnya enggak saya video ya karena enggak bawa tripod ini cuma tangan yang satu pegang HP kamera ya satu untuk membeli ini nggak mungkin tapi seperti inilah prosesnya ya Alhamdulillah bisa tinggal meluntir-luntirkan membelintir ya ini panjang sekali ini ya dari sini ya ini kelihatan ya ini sudah saya tali dengan penyangga seperti ini seperti ini ini panjang Oke nanti saya tunjukkan ya hasil peluntiran gimana oke nah seperti ini sebenarnya seperti ini aja bisa ini ya nanti tapi rawan rawan Oke saya proses dulu ya oke teman-teman akhirnya setelah kesulitan untuk memeluntir ya untuk melintir seperti ini hasilnya malamlah masih belajar ini untuk membuat servet trunks ya seperti ini ya ini masih enggak paru-paruannya mungkin kedepannya ini bagus oke teman-teman ya ya seperti ini nanti saya sungkup dengan plastik bekas yang tadi ya oke teman-teman ya seperti ini ya Nah setelah saya bentuk saya pelunker-pelunkerkan pelunker ya lalu ya dibungkus disungkup seperti ini ya nah padahal ada yang dibungkus pakai plastik ya seperti nah semuanya ini tapi ini saya coba ya saya untuk mencoba membungkus yang seperti yang tadi ya oke teman-teman ya mungkin cukup setian video dari saya belajar membuat split trunks saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi mantap selamat menikmati